hai oke tidak sekarang kita akan masang lagi tempered glass di Samsung a10 ya Samsung Galaxy a10 ciri gue tuh beli tempered glass dan kita akan pasang ya kebetulan ini tempered glass satu Samsung gua tuh yang ini tuh udah pecah-pecah gitu ya tuh kelihatan tuh ada retak-retak terus ada pecah ke tengah itu jadi agak kurang enak gitu guys kalau gak diganti tuh so jadi kita akan ganti ya ini untuk tempered glassnya seperti ini 88D full group new technology 13h glass ya ini untuk lima belanya di video unboxing untuk video unboxing ada di deskripsi video ya dibawah saja dan sekarang ini hanya konten pemasangan gitu guys cuman ini gue beli tempered glass tapi gak tepat tisu ya aneh banget aneh kayaknya sih ini mungkin kurang teriti ya nih selernya dan itu di tempered glassnya pun agak kurang rapi tuh jadi kayak cat yang sampingnya ya jadi agak kurang rapi gitu ya maklum ini gue beli dengan agak berapa 10.000 mungkin ya murah banget itu yuhan ini ini deh gen next mobil aksesoris nah dibawah cek aja link pembelainya di video unboxingnya ya dan sekarang kita akan pasang ini kebetulan gue punya tisu dan bekas tempered glass yang dulu gitu jadi dulu gue pernah beli tempered glass dan dapat dua tisu ya jadi terpaksa gue pakai tisu yang dulu soalnya gitu beli tempered glass kagak dapet tisu ya aneh banget oke kita coba dulu tempered glass yang yang lamanya dan eh sekarang kita leo kita bersihkan si layar HPnya ya jadi yang pertama untuk membersihannya kita pakai ke tisu yang nomor satu yang wet satu ini awet satu tisu basah kita gosok-gosok secara merata sampai sebersih mungkin dan supaya debu-debu di layarnya bisa bersih itu Oke kita kita bersihkan dulu aja baik in the ring how you take a fucking swing do you got hard are you me got some scars got the need are you willing to go please Oke ya udah untuk tisu yang pertama sekarang kita pakai tisu yang kedua ya wet dua itu nah yaitu tisu yang kering ya jadi untuk mengeringkan dan si layarnya supaya bersih itu Oke kita bersihin lagi ini dia bro-bro sudah kita bersihkan ya Bro guys ya subscribe kita sudah bersihkan dan sekarang kita tinggal pasang si tempered glassnya global Oke guys lupa belum dipasang ya Nah sebelum dipasang pastikan si permukaan si HPnya tempatnya bersih ya kalau udah bersih kita pasang si tempered glassnya secara hati-hati secara presisi dan pastikan atas bawah kanan kirinya benar-benar presisi DC LCD nya supaya nggak kelihatan enggak enak gitu ya supaya kelihatan enak jadi pemasangannya harus benar-benar teliti ya bro-bro Oke kita pasang berikutnya dulu ya ini dia bro setelah kita pasang dan hasilnya seperti ini ya bentar kita lihat-lihatan itu sebagian di bagian tengah kayak ada titik-titik masuk angin gitu ya ini disebabkan yang pertama diganti kasih tisu ya jadi ini tisu yang punya gue tuh tisu bagian wet satunya tuh tisu basahnya itu udah kering jadi berkurang bersih di permukaannya aneh banget gue beri tempat bersih dapet tisu gimana ini dan intinya lumayan ini bisa dipasang walaupun agak masuk angin di situ nggak apa-apa yang penting lebih rapi gue bisa aman ya oke udah itu aja dulu untuk pemasangannya lipunnya dari bawah thanks po cina pokoknya subscribe ya guys yo subscribe